Halo ketemu lagi kali ini aku mau bikin resep mie ayam sederhana ini beda ya dengan mie pangsit ya enggak pakai bakwan juga enggak pakai pangsit ini cuma mie ayam aja dasarnya jadi nanti kalau mau ditambah pangsit atau ditambah bakwan juga bisa ya ini aku pakai bahan yang seadanya aja yang gampang didapat di minimarket atau di tukang sayur nah ini bahan-bahannya aku pakai sekitar 250-300 gram ayam nah ini bukan ayam kampung ya ini ayam broiler biasa usahakan masih ada tulang-tulangnya jadi kalau mamanya mau kaldunya enak sebisanya itu pakai ada tulang-tulangnya tapi ini kali ini aku coba pakai ayam aja tanpa tulang ini benar-benar bahan seadanya ya lalu untuk sayurnya bisa pakai sawi hijau dan ini selada keriting kalau enggak ada selada keriting pakai sawi hijau aja nggak papa nah lalu bahan pokoknya ini tentu saja mie ya nah mie ini aku pakai ini ini minyak lebih kenyal ya dibanding mie kering lainnya jadi menurut selera aja kalau suka kenyal boleh pakai ini kalau enggak suka terlalu kenyal suka yang mimi lebih tipis biasa bisa pakai merek lain seperti kalau enggak salah mie cap tiga telur atau menjangan atau apa ya nah itu harus disesuaikan ya setiap mie itu karakternya berbeda teksturnya juga berbeda seperti mie ini mie ini sangat kenyal direbus sangat lama masih aman aja tapi untuk jenis mie kering lainnya ada yang enggak suka air jadi direbus sebentar sudah gampang banyak jadi hati-hati ya memilih mie kalau untuk pemula lebih baik pakai mie ini kalau seumpamanya ada yang ngomong enggak enak-enak mie ini itu kembali ke selera ya Nah terserah mau pilih yang mana semua mie kering bisa dipakai jadi perhatikan baca petunjuk perebusan ya dibaliknya Nah untuk ini aku pakai untuk tiga porsi itu ukurannya kalau mie ini ya pakai satu sampai satu setengah keping nah ini satu kemasan isinya dua keping Nah jadi di kira-kira aja kalau mau sedikit dia pakai satu keping aja kalau mau banyak ya pakai satu bungkus atau kalau mau sedang-sedang aja ya pakai satu setengah satu keping setengah nah lalu bahan lainnya cuma pakai bawang merah dan bawang putih aja iris-iris seperti ini lalu ini pakai daun bawang diiris kecil-kecil ini untuk sebagian buat taburan dan sebagian nanti dicampur saat menjelang matang ya bahan yang tidak ditampilkan disini hanya 900 CC air lalu garam merica dan gula untuk saus-sausnya aku hanya pakai kecap asin lalu aku pakai saus tiram lalu minyak wijen kecap manis lalu ini opsional ya bisa pakai bisa enggak kalau susah dapatnya enggak usah pakai nggak papa ini raja rasa ini saus penyedap tidak bisa diganti saus lainnya karena karakter dan rasa juga aromanya itu berbeda tidak ada saus yang sama seperti ini lalu lainnya aku hanya pakai minyak goreng aja secukupnya Oh iya satu lagi yang lupa disebut ini aku nanti pakai bawang goreng ya untuk taburan di akhir nah ini yang mau beli bawang goreng merek ini nanti aku sertakan nomornya HP yang bisa dihubungi di bawah ya silahkan cek di bagian deskripsi pertama-tama kita panaskan 900 CC air ini kita rebus ayamnya ya rebusnya enggak usah terlalu lama asal sudah matang sampai kedalam aja atau mau sampai empuk juga enggak papa sih tapi asal matang aja nggak papa kok nah ini sesudah panas bisa kita masukkan nah kita rebus sampai ayamnya matang gunakan api kecil ya untuk merebus kuahnya dan pastikan kita bersihkan busa-busa yang ada diatasnya supaya nanti hasil kuahnya bening setelah ayamnya kita rebus sisa air rebusan disimpan ya ini untuk kuahnya nah ini kita olah dulu sembari kita menunggu ayamnya ini supaya dingin nanti mudah kita potong-potong untuk kuahnya ini kita bikin yang sederhana aja ya ini semestinya kita bisa pakai bawang putih goreng cuma kali ini aku enggak pakai aja karena lagi enggak punya nah ini kita pakai garam gula dan merica aja ditambah dengan minyak wijen ini kita tambahkan garam nanti ukurannya aku sertakan di bawah ya bagian deskripsi nah gunakan api kecil aja kalau terlalu besar nanti airnya bisa keruh kuahnya nah setelah kita rasakan rasanya sudah pas nanti kita matikan lalu tambahkan sedikit minyak wijen ini kita matikan lalu tambahkan sedikit minyak wijen kira-kira setengah sendok teh aja ya lalu kita aduk kita siap pindahkan ke wadah mangkuk-mangkuk dan ditaburi dengan daun bawang nah seperti ini ya penampakan kuahnya nah ini bening kita tinggal taburi bawang daun bawang aja diatasnya ini kita sisihkan lalu kita buat eh ayamnya ayamnya kita potong-potong ya kita potong kotak-kotak besar kecilnya tergantung selera ya nah seperti ini aja ini aku lebih suka pakai paha ayam ya aku nggak suka dada karena teksturnya lebih seret ini kita potong-potong seperti ini nggak usah kotak sempurna nggak papa ya nah kurang lebih seperti ini ini ukuran untuk tiga empat porsi ya nah seperti ini kita siap memasaknya untuk ayamnya ini kita panaskan satu setengah sendok makan minyak lalu kita siap menumis bawang-bawangnya ya setelah panas kita masukkan bawang merahnya kita tumis sampai hampir wangi kecilkan apinya ya nggak usah terlalu besar-besar nah setelah mulai tercium bau wangi baru masukkan bawang putihnya kita tumis sampai benar-benar wangi ya setelah wangi kita tambahkan sedikit rasa rasa nah ini baunya akan keluar ya lalu kita tambahkan sekitar 50 sampai 100 cc air nah sesudah airnya mendidih kita tambahkan kurang lebih 1 sendok makan kecap manis sekitar 1 sendok teh saus tiram lalu kita masukkan ayamnya kita tambahkan sedikit garam jangan terlalu banyak ya karena ini sudah ada saus tiramnya jadi nggak perlu terlalu asin lalu untuk gulanya silakan dikira-kira menurut selera ya lalu kita tambahkan merica ini bagi yang nggak suka ayamnya ini berwarna gelap silakan di skip kecap manisnya ya ganti dengan gula soalnya ada kadang mie ayam itu yang nggak terlalu gelap warnanya nah untuk gulanya juga aku tambahkan sedikit aja nanti kita sesuaikan lagi menjelang diangkat ini pastikan airnya sudah menyusut ya nantinya ini untuk kecapnya aku tambah sedikit lagi ya aku suka warna yang agak kecoklatan gulanya juga bisa ditambah kalau suka ayamnya ini agak manis nah ini sudah airnya menyusut seperti ini ya ini kita bisa tambahkan sedikit daun bawang sedikit aja karena lainnya nanti untuk taburan ya ini kita aduk aja nah seperti ini hasil akhir ayamnya nanti kita jadikan satu setelah mie-nya kita rebus sekarang kita siap merebus mie-nya ya ini untuk 4,5 keping aku sediakan air sekitar mungkin 1-1,5 liter ini ya jika mau nantinya dibuat satu persatu nanti ini biasanya air habis merebus itu ada sari pati tepung ya jadi airnya jadi buteg sebisanya kalau nanti merebus selanjutnya ditambah air ya supaya cairannya itu tidak mengental air rebusannya pastikan itu aja apalagi kalau merebus dalam jumlah banyak ya pastikan jangan sampai kurang airnya setelah air mulai panas kita masukkan mie-nya ini aku pakai satu porsi pakai satu setengah keping ya jadi ini aku pakai 4,5 jadi ini aku pakai 4,5 nah seperti ini jika mau lebih silahkan ditambah ini kekenyalannya juga sesuaikan menurut selera ya karena kan ada orang yang suka agak setengah al dente lah injilannya ya agak setengah matang ada yang suka mie-nya itu agak banyak jadi sesuaikan sendiri menurut selera dan juga sesuai jenis mie-nya kadang mie kering seperti yang aku bilang tadi ada yang gak suka air jadi jangan direbus terlalu lama setelah direbus pastikan diambil ya sedikit-sedikit jika belum pernah merebus sebelumnya bisa dirasa jika dirasa sudah cukup langsung matikan apinya lalu tiriskan setelah mie mulai terurai kita rebus sekaligus ya ini sayurannya untuk menghemat waktu kita bisa akalin dengan cara ini nah jadi sekalian ini direbus diatasnya hemat waktu hemat cucian nah ini nanti kalau sudah matang langsung diangkat ya setelah sayuran matang kita sisihkan nah ini kita bisa ambil ya satu helai kita icip apakah sudah matang sesuai selera kita setelah mie matang kita matikan apinya lalu kita siap tiriskan ya 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 setelah tercampur rata kita siap sajikan di dalam mangkuk nah kita bagi sesuai porsi ya kita siapkan selada di bagian bawah lalu kita letakkan uinya bagi jadi tiga porsi ya sebisanya adil selanjutnya kita letakkan ayamnya nah seperti ini usahakan di tengah ya lalu kita beri sayur lalu taburi dengan sisa daun bawang bawang goreng nah seperti ini untuk pelengkapnya kita bisa tambahkan acar ini bisa lihat resep acarku ya nanti cari aja acar ala LC nah ini bisa ditambahkan pinggirnya seperti ini ini kita bisa sajikan berikut dengan kuahnya kita tempati di mangkuk kecil nah begini ya cara penyajian mie bisa ditambah dengan saus sambal di wadah kecil atau begini saja aku suka begini saja soalnya enggak suka pedas bagi yang suka pedas silakan bikin sambal atau pakai saus sambal ya nah oke silakan dicoba semoga suka selamat menikmati selamat menikmati